WALLAHU RAFURURRAHIM Bawakare Di bawakanlah Tidak diterima Haji di bawakanlah yang tidak diterima Kenapa? Nabi Muhammad dilutus memberikan contoh Haji itu dimana? Dibetulah Bahkan orang berangkat haji tapi tidak sampai ke Aroha Cuma di jeda dan mutar di jeda Atau pindah ke Riyadh Pergi di Madinah, pergi di Masyarakat Tapi tidak ke Arafah, tidak diterima dan tidak sahajinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan al-haj'u Arafah. Haji itu di Arafah, dihukum. Ini sudah pergi di Maka. Kalau dia tidak hukum di Arafah, tidak sahajinya. Jangan-jangan sekali yang dimuliakan Allah SWT. Syarat diterimanya amalan ini penting untuk kita ketahui. Supaya kita sia-sia dan kita beramal. Yang pertama adalah Islam berimam, bertauhi. Jangan kita rusak dengan melakukan kekafiran, kesyirikan. Yang kedua, ikhlas ketika beramal. Jangan cari lidahnya manusia. Jangan cari pujiannya manusia. Jangan takut dengan celahan manusia. Selama ada dari ini. Ada tentu yang Nabi Muhammad, kerjakan. Cari lidahnya Allah SWT. Itu ikhlas. Yang ketiga, tata caranya harus benar. Tata caranya harus benar. Tata caranya harus mencocok itu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini yang akan ditanya nanti di dalam kubur. Menrodbuk siapa Tuhanmu. Tata caranya harus mencocok itu dengan Rasulullah SAW. Atau kita memberikan satu bentuk iman kepada kekuatan Allah. Maka tidak akan selamat di dalam kubur. Ketika kita hidup, kita sholat siapa yang kita ikuti. Kita puasa siapa yang kita ikuti. Tata caranya. Nabi Muhammad SAW. Berarti kesimpulannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT perlu tahu pelajar. Harus kita belajar. Harus kita bertanya. Harus kita menuntut ilmu. Terima kasih. Terima kasih.